Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan bendungan Lui Keris di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Kedatangan Presiden didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo disambut antusias oleh masyarakat. Presiden Jokowi menyebutkan bendungan yang berada di antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya ini memiliki keistimewaan tersendiri. Bendungan ini merupakan bendungan terbesar yang pernah ia resmikan. Sekaligus bendungan yang memakan biaya paling besar hingga 3,5 triliun rupiah. Butuh waktu sekitar 8 tahun untuk menyelesaikan pembangunan bendungan ini. Bendungan Lui Keris memiliki luas genangan 243 hektare dengan volume daya tampung 81 juta meter kubik.